Hai Sobat Tubuh, diabetes saat ini menjadi salah satu penyakit tidak menular yang mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Diabetes sendiri merupakan sebuah kondisi di mana kadar gula darah dalam tubuh dalam kondisi yang tinggi. Penyakit diabetes seringkali menimbulkan berbagai macam komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Banyak yang bilang seseorang akan menderita diabetes jika senang mengkonsumsi makanan yang manis. Apakah benar diabetes hanya disebabkan oleh makanan manis saja? Perlu diketahui bahwa ada dua jenis diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Dalam diabetes kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah insulin. Apa itu insulin? Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas untuk mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan ke seluruh tubuh. Pada penderita diabetes tipe 1, tubuh tidak mampu memproduksi hormon insulin. Sel-sel dalam pankreas yang bertugas untuk membuat insulin mengalami kerusakan sehingga tubuh tidak mampu memproduksi hormon insulin. Diabetes tipe 1 terjadi karena adanya gangguan yang disebut dengan autoimun. Dalam kondisi ini, antibody seharusnya melindungi tubuh dari infeksi. Tetapi pada autoimun, antibody justru menyerang sel tubuh sendiri. Salah satu sel yang diserang oleh antibody adalah sel beta yang ada dalam pankreas dan bertugas untuk memproduksi insulin. Sedangkan diabetes tipe 2, tubuh bisa menghasilkan hormon insulin. Hanya saja sel dalam tubuh kurang sensitif sehingga tidak bisa menggunakan insulin dengan optimal. Ada beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan resiko terjadinya diabetes tipe 2. Misalnya, gaya hidup, kurang aktif, obesitas, dan penambahan usia. Sehingga, ada 2 jenis diabetes yang perlu kamu pahami dan keduanya memiliki penyebab yang berbeda. Diabetes tipe 1 disebabkan karena autoimun dan diabetes tipe 2 disebabkan karena gaya hidup. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!